bisa melihat secara visual di mata kalian bentuk makhluk asral yang bukan manusia merupakan makhluk lain dari dunia lain maka kalian bisa disebut kategori anak indigo Halo, selamat malam semuanya perkenalkan, saya Hart Gumai disini saya akan menjelaskan satu topik indigo yang pertama, apa itu indigo? indigo itu merupakan sebuah istilah atau penyebutan yang biasanya dari zaman dulu ada penyebutan lain yaitu six set ada juga yang menyebut para psikolog dan ada juga yang menyebut manusia yang memiliki kemampuan di atas rata-rata IQ-nya indigo ini karakteristiknya bisa kita kenali, bisa kita ketahui ciri-cirinya baik itu manusia tersebut dari kecil dari dia lahir ataupun ciri-cirinya setelah dia dewasa ciri-cirinya adalah pertama apabila satu diantara kalian semua merasakan bisa melihat secara visual di mata kalian bentuk makhluk asral yang bukan manusia merupakan makhluk lain dari dunia lain maka kalian bisa disebut kategori anak indigo tetapi perlu kalian ketahui ada juga anak indigo yang tidak bisa melihat secara visual tetapi bisa merasakan energi jadi ketika kalian berada di suatu tempat kalian merasakan energi panas di badan kalian kalian merasakan pada umumnya yang sekarang di jaman modern ada istilah bulu kuduk merinding yang pertama yang kedua kalian merasakan energi di suatu ruangan atau di suatu tempat terbuka atau tertutup itu panas seperti ada energi-energi panas yang menyentuh di badan kalian maka ini salah satu tanda bahwa ada makhluk asral di sana dan kalian merupakan anak indigo tetapi kalian tidak bisa melihat kalian hanya bisa merasakan energi itu dikarenakan kalian memiliki sensitivitas yang tinggi selanjutnya ada juga dari jaman dahulu kala sampai sekarang beberapa mitos mitos dan fakta tentang anak indigo mitos dan fakta tentang anak indigo ini salah satunya adalah pertama saya mohon maaf sebelumnya saya tidak bermaksud membahas tentang sebuah daerah, provinsi, adat istiadat tetapi ada beberapa daerah di negara kita tercinta dari Sabang sampai Merauke yang mana mereka mempercayai dari salah satu daerah kita tercinta di Indonesia apabila ada manusia lahir di malam satu suro maka dipercayai hal tersebut anak tersebut akan lahir sebagai anak indigo yang memiliki kemampuan bisa berkomunikasi dengan makhluk astral bisa melihat secara visual dengan makhluk astral bahkan bisa melakukan pengobatan terhadap sesama manusia yang diganggu oleh makhluk astral ini merupakan mitos lalu mitos yang kedua ada juga anak indigo yang terlahir katanya ketika manusia itu terlahir anak tersebut terlahir ari-arinya melilit di bagian badannya sampai ke atas kepala itu melilit dari bawah sampai ke atas ini disebut juga bahwa anak tersebut akan tumbuh besar menjadi anak indigo sama bisa melihat makhluk astral memiliki kemampuan untuk berkomunikasi bahkan juga bisa mengobati dan hal tersebut juga mitos faktanya siapapun mereka yang terlahir secara memaaf normal ataupun secara katakanlah tidak normal misalkan tali pusar melingkar di badannya dan lain-lain permasalahan yang terjadi ketika bayi tersebut terlahir faktanya adalah ketika dia mulai besar ketika dia sudah bisa mulai melihat dengan jelas ketika dia sudah bisa bicara dengan lantang anak tersebut dan dia sudah merasakan sudah melihat makhluk astral di sekitarnya maka dia akan menyampaikan hal tersebut dan ini fakta dan ini juga menjadi catatan untuk kita semua bahwa orang tua di luar sana ketika kalian mendengar curhatan anak kalian ketika kalian menerima cerita dari anak kalian anak kecil, bayi mereka berkata bahwa mereka melihat makhluk astral mereka melihat secara visual sosok lain yang bukan manusia terkadang bilang itu berbentuk patung terkadang bilang melihat berbentuk hewan tidak boleh diabaikan karena ini akan berpengaruh ke psikis dan kejiwaan mereka baiknya diarahkan bagaimana cara mengarahkannya ada dua cara yang pertama pertemukan anak kalian kepada alim ulama yang ahli agama yang kedua pertemukan anak tersebut juga dengan psikiater atau psikolog dari sisi medis disini juga akan menjelaskan beberapa kategori tentang indigo pertama ada di luar sana mereka menyebut paranormal ada juga yang menyebut para psikolog ada juga yang menyebut orang pintar nah di luar sana banyak sekali orang-orang pintar paranormal, para psikolog yang mereka memiliki pendapat opini, asumsi mereka yang berbeda-beda termasuk dengan saya jadi saya juga mohon maaf sebelumnya ini merupakan pengetahuan saya sendiri berdasarkan pengalaman saya sendiri yang pertama paranormal merupakan manusia yang melakukan ritual ketika dia meramal, ketika dia menerawang ketika dia melakukan sebuah aktivitas yang membantu manusia lain yang sehubungan dengan goib maka dia akan melakukan ritual berpuasa, menyiapkan sajen seperti kembang, darah ayam, potong daging hewan di pinggir laut dan lain-lain nah ini ritual ritual ini dilakukan oleh paranormal artinya paranormal juga bisa kita sebut orang yang memiliki kemampuan indigo namun bekerjasama dengan mahluk asral karena ada ritual di sana memberi makan mahluk asral sesajen lalu melakukan puasa 7 hari, 7 malam dan lain-lain yang kedua ada juga para psikolog para psikolog ini jauh berbeda dengan paranormal kebalikannya manusia yang terlahir yang memiliki kemampuan indigo namun tidak sama sekali melakukan ritual karena kenapa? karena para psikolog tersebut anak indigo tersebut ini melakukan ramalan penerawangan membantu sesama manusia tanpa melakukan ritual tidak menyiapkan sajen tidak melakukan puasa semuanya atas apa yang dia terima secara visual atau bahasanya vision yang dia terima baik itu gambaran di fikirannya bayangan di matanya maupun suara di batinnya itu para psikolog tanpa bantuan mahluk asral tanpa bisikan tanpa ritual jadi jelas para psikolog dan paranormal jauh berbeda lalu ada satu lagi yang terkadang orang sebut orang pintar nah orang pintar ini jangan sampai masyarakat luas salah kapra karena yang disebut-sebut di luar sana orang pintar adalah beberapa manusia yang bisa membantu salah satunya alim ulama baik semuanya untuk topik yang satu ini indigo cukup dari saya hartgumai terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati